Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sebuah video ucapan selamat hari raya dengan menggunakan powerpoint Pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah berbagi desain bagaimana cara membuat kartu ucapan selamat hari raya format Corel dan Photoshop Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat videonya tetapi dengan menggunakan powerpoint Untuk materi dan contoh video akan saya bagikan ke teman-teman semua Silahkan lihat link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video Dan penjelasan cara teori juga sudah saya sampaikan di tutorialidwan.com Nah ini penjelasan cara teorinya teman-teman Dan link untuk mendapatkan materi atau template video ucapan hari raya Idul Fitri ini ada di sini, di halaman ini Ini link untuk mendapatkan file powerpointnya Dan juga saya siapkan semua materi bahan-bahan untuk membuat video ini Video ini dan video ini Link downloadnya di sini Dan nanti di video ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara membuat videonya Untuk penjelasan cara teorinya Seperti ini teman-teman Ini penjelasan cara teorinya Cukup jelas Nanti kalau kurang jelas silahkan teman-teman simak video tutorial saya nanti ini Sampai tuntas Akan saya jelaskan secara detail Dan sejelas mungkin Agar teman-teman dapat memahami bagaimana cara membuat video Ucapan selamat hari raya Idul Fitri Nah ini penjelasan cara teorinya teman-teman Ini sampai proses penambahan animasi Terus proses penambahan soundnya Sudah saya jelaskan di sini Cara teori Dan saya rasa cukup jelas Sampai proses menyimpannya ke dalam format video atau MP4 Nah ini teman-teman Baik kita mulai bagaimana cara Membuat video ucapan selamat hari raya Idul Fitri Sebelum kita mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya Agar tidak menekan tombol skip Atau lewatin pada iklan yang berjalan Baik teman-teman Langsung kita buka powerpoint Kita buka powerpoint Nah ini desain yang telah saya buat Seperti ini teman-teman akan mendapatkan seperti ini Yang sudah jadi satu Nanti silahkan teman-teman coba Lagi untuk membuat yang lainnya Dengan materi atau template Yang telah saya bagikan Kita buka powerpoint kembali Saya buka dari sini saja Dari awal Powerpoint ya Saya buka powerpoint Selanjutnya teman-teman klik Blank presentasi Sudah begini Teman-teman klik disini New sheet Kita akan hilangkan Textbooknya ini Dengan mengklik ini Blank Selanjutnya kita akan Ubah ukuran lembar kerja kita Dengan memilih kelompok desain Terus disini Pilihnya adalah slide Side Pilihnya adalah yang standar saja Standar Terus kita klik ini Maximes Nah kita akan membuat ukuran seperti ini Yang pertama ini kita delete aja dulu Yang slide pertama Klik kanan Delete slide Kita hanya menggunakan satu slide saja Karena kita akan menggunakan satu background saja Disini nanti desain kita Nah selanjutnya Masih dalam kelompok desain Kita akan membuat background Lalu teman-teman klik ini Format background Nah disini teman-teman pilih adalah Picture or texture fill Lalu pilih file Ambil backgroundnya yang telah teman download Terus pilihnya adalah insert Maka backgroundnya kita sudah Menjadi gambar yang kita inginkan Selanjutnya proses Desainnya Ambil gambar Untuk mengambil gambar Masuk ke kelompok insert Nah disini Ambil gambar dengan menggunakan Picture ini Insert picture Ambil gambar Pertama Saya mengambil gambar Mandala ini Mandala Klik menu insert Ketengah sini Baru kita besarkan Tekan shift Tekan control Baru tarik Begini Sesuai dengan keinginan Besarnya teman-temannya Oke begini Selanjutnya Kita akan buat kotak Kotak Dengan memilih kelompok Insert kembali Nah disini kita akan membuat Sebuah shape Sebuah kotak Begini Di tengah-tengah sini Tarik begini Oke Rubah warnanya Sesuai dengan keinginan Misalkan warnanya itu Begini Atau warna Yang dapat kita tentukan sendiri Disini Pilihnya More fill color Misalkan kita akan Rubah warnanya Kita turunkan sedikit Begini Baru kita oke Nah seperti ini Tanpa garis Kita pilih adalah No outline Seperti ini Berikutnya Kita atur posisi tengah Nah begini Tinggal digeser teman-teman Akan muncul garis ya Garis merah gini Oke Berikutnya buat lagi Sebuah shape Dengan menggunakan Rectangle Kecil disini Kita kasih warna kuning Ini hanya variasi Saja Kasih warna kuning Atau warna Oren Dikit Nah gitu Yang ini kita duplikat Ctrl C Dan Ctrl V Kita posisikan di bawah sini Baru kita atur sedikit ke atas Oke cukup begini Sama No line juga Pilihnya No line Ini juga sama Ini udah terpilih No outline Udah seperti ini Berikutnya Teman ambil Gambar lagi Pilih menu insert Picture Ambil Mandala kembali Jenisnya berbeda Insert Baru teman-teman kecilkan Tekan Ctrl Tekan Shift Posisikan Kecil begini Oke Kurang kecil Kecilkan lagi sedikit Oke Kita letakkan disini Teman-teman Disini Begini Baru kita copy Ctrl C Ctrl V Keser ke sini Geser ke sini Oke begini Sudah Berikutnya ambil gambar lagi Insert picture Ambil gambar ini Baru kita kecilkan kembali Tekan Ctrl Tekan Shift Kecilkan Letakkan disini Sudut sini Kalau terlalu kecil Kita besarkan Oke Oke begini Berikutnya kita duplikat Ctrl C Ctrl V Kita geser ke sini Di balik Pilihnya adalah Flip Horizontal Kita posisikan disini Oke Yang ini juga posisinya sama Begini Sudah begini Berikutnya ambil gambar lagi Insert Picture Ambil gambar Kumpulan masjid Ini Kita letakkan di bawah sini Kita tarik Tekan Shift Tarik begini Oke Cukup Berikutnya ambil gambar lagi Insert Picture Kita mendesain dulu ya teman-teman Baru kita nanti akan Beri animasi masing-masing Gambar atau objeknya Gambar ini Kurang besar Kita besarkan Tekan Shift Tekan Ctrl Baru tarik begini Oke begini Terus ambil gambar lagi Insert Picture kembali Gambar yang ini Diposisikan di bawah Tekan Shift Tekan Ctrl Teruskan di bawah sini Teruskan di bawah sini Oke begini Kalau kurang pas Ditarik begini Oke ini juga Dipaskan Oke begini Cukup Berikutnya ambil gambar lagi Teman-teman Insert Insert Picture Ambil gambar ketupat Ini Kecilkan Kecilkan Tekan Shift Tekan Ctrl Kecilkan Letakkan di sini Baru kita copy Ctrl C Ctrl V Letakkan di sini Oke Seperti ini Sudah seperti ini Ambil gambar lagi Insert lagi Baru pilih Picture Gambar Foto Kecilkan Tekan Ctrl Tekan Shift Kecilkan Begini Kurang kecil Kecilkan lagi sedikit Oke Begini cukup Naikkan sedikit Kita posisikan Di tengah Oke Cukup Begini Sudah selesai Kita desain Seperti ini Selanjutnya Kita tentukan Mana objek Yang di atas Mana objek Yang di bawah Nah seperti ini Ini kan harusnya objek ini Di atas Foto ini Berarti saya pilih objek ini Klik kanan Pilihnya adalah Bring to Front Pilihnya adalah Bring to Front Isnya pindah ke atas Seperti ini Nah ini yang kita inginkan teman-teman Gambarnya ini kurang ke atas sedikit Kita naikkan Nah begini Nah selanjutnya Kita akan beri efek Animasi Pada setiap Objek yang ada Di desain kita ini Animasi pertama Kita akan buat Untuk lingkaran yang ini Lingkaran yang besar ini Lalu teman-teman Pilih kelompok animasi Di sini Dibuka di sini Pilihnya yang ini Teman-teman Kelompok MPSIS Pilihnya adalah Spin Nah berputar Seperti ini Terus kita buka Kita tampilkan Animasi Plan Nah disini Kita close aja Format background Nah yang ini Nah ini kita atur Teman-teman Durasi dan Delaynya Disini saya pilihnya adalah Ini adalah Pilihnya Star with Previews Disini kita buka Timingnya Timingnya Delaynya Kita kosongkan Terus durasinya Saya pilih yang Paling besar 5 second Ini agak lambat Putarannya Nah agak lambat Seperti ini Teman-teman Oke begitu dulu Nah selanjutnya Yang ini Kita kasih animasi Yang ini Kotak panjang yang besar ini Oke Pilih animasinya Buka disini Pilihnya adalah More entrance Efek Kita bisa memilih Sesuai dengan Keinginan kita Misalkan zoom Atau ini Kita pilih Zoom saja Saya Coba Pilih yang lain Kita coba-coba Saja teman-teman Split Coba kita split dulu Kita pilih yang Split Efeknya Terus ini Kita Atur Ini pilihnya ini Star width Preview Sama semua Teman-teman Semua objek Kita pilih yang ini Terus Timingnya Disini saya Buat 0.01 Misalkan Disini Secondnya Saya buat Yang kedua Tadi kan 5 Sekarang kita pilih Yang 3 Terus saya Oke Di agak lambat Seperti ini Nah Sudah selesai Seperti ini Berikutnya Ini Kotak yang Atau garis yang Berwarna kuning Susah milihnya ya Teman-teman Kalau susah memilihnya Yang ini kita Kita Format dulu Kita crop Kita pendekin Begini Nah gitu teman-teman Baru kita klik Di luar Saja Sudah terpotong Kita pilih Ini Kotaknya Dua-duanya Tekan seat Pilih yang ini Yang bawah juga Baru kita kasih efek Kelompok animasi Efeknya Apa nih Kita buat efeknya Kita buka Misalkan Kita pilih zoom Nah zoom gitu ya Saya pilih zoom Disini kita Atur Ini pilihannya sama Dengan yang lainnya Terus timingnya Disini Kita Kasih Dua Misalkan Delay ini Mulai munculnya Teman-teman Mulai tampilnya Objectnya Yang disini Saya pilih Dua Terus saya Oke Kita akan Lihat Hasilnya Nah gitu Teman-teman Nah gitu Oke ya Selanjutnya Ini Yang lingkaran ini Ini saya Crop dulu deh Ini Saya crop Saya Klikan begini Klik disini Nah gitu Pilih yang ini Tekan shift Pilih yang ini juga Sama Kita kasih efek Ini Sama Spin Spin gitu ya Durasinya Kita buat sama Dengan yang ini Yang di atas Durasinya Kita pilih yang ini Juga sama Terus kita pilih Timing Durasinya Kita buat juga 5 Terus Startnya Kita buat Ini 0.01 Terus di Oke Kita coba Jalankan lagi Nah ini Sudah Mulai berjalan Semua Oke Kayak gitu ya Nah berikutnya Yang atas ini Ini Tekan shift Ini Juga sama Kita pilih animasi Animasinya Kita Lihat Yang mana Yang sesuai Ini misalkan Kalau dari bawah Kalau ini Kebuka Begitu Sesuai dengan Keinginan Teman-temannya Nah gitu Teman-teman Atau Kita Rubah Yang ini Oke Gak apa deh Yang ini Terus Kita setting Disini Sama Ini Terus Disini Timingnya Ini kita Buat 5 Gitu ya Terus Waktu Durasinya Ini waktu tampilnya Teman-temannya Durasinya Saya buat 2 Saya oke Oke Kita coba Jalankan lagi Nah ada peran-lahan Tampil Itu ya Oke Saya skip Nah berikutnya Yang ini Ini Tekan shift Yang ketupatnya Ini Pilih animasi Kembali Animasi Terus Animasinya Yang ini Bergerak-gerak Gitu ya Kayak bergetar Teeter Gitu ya Nah getar gini Terus Kita setting Disini Sama pilihannya Star with Prefuse Terus Saya pilih Timingnya Timingnya Dari awal Bergetarnya 0,05 Gak apa Begini Kita coba lagi Ini bergetar teman-teman Nah bergetar dia Oke Gitu ya Selanjutnya yang ini Yang mesjidnya Yang mesjidnya kita atur Animasinya Kita atur kembali Yang mana nih Yang cocok Kita bisa banyak pilihan nih teman-teman Disini teman-teman Kalau itu dari atas ke bawah Kalau yang ini Begitu Kalau yang ini Lompat Nah gitu ya Kalau misalkan yang ini Muncul gitu Gini aja deh Dari atas ke bawah sedikit Terus saya Oke Terus Samakan Tampilannya Cuma durasinya Kita kurangin Ini saya pilih Ini sama Timingnya Timingnya Durasinya Saya buat Dua saja Yang ini Sama deh Gitu Terus kita Coba lagi Jalankan Nah gitu Pelan-pelan Turun Nah gitu teman-teman Oke Nah selanjutnya Yang mana lagi yang belum Yang ini Nah yang ini Yang ini Kita Buat animasinya Kita buat animasinya Yang mana nih Saya coba Yang Ini Dari bawah ke atas Atau zoom aja Nah gitu Yang zoom Terus kita Oke Ini kita atur Begini Pilihannya Timingnya Timingnya Kita Buat Kemunculannya Kita buat Dua Terus mulai Tampilnya Mulai tampilnya Kita tambah 0.1 Gitu ya Ini untuk Tampilnya Begini Oke Nah Agak pelan Kalau kita Atur Nah gitu Teman-teman Oke Berikutnya Yang ini Animasi Ini dari Atas ke bawah Begini aja Saya ulangin Saya ganti aja deh Kalau itu Saya pilih Yang mana nih Banyak banget Pilih aja Jadi Bingung nih Itu muter-muter Nah Begini aja deh Bapak Ini kita atur Pilihnya yang ini Terus pilihnya yang Ini Timingnya Ini Saya ganti Dua Disini Terus disini Saya pilihnya Dua juga Oke Kita jalankan Teman-teman Nah gitu ya Oke Berikutnya Yang foto Foto ini Kita atur Animasinya Play in Atau plot in Kalau play in Kalau yang plot Atau dari sini Dari sini Dari sini Saya cancel Ini saya pilih Ini Nah gitu aja Kita atur Durasinya Durasinya Timingnya Kalau mau Cancel Ini dulu Start dulu Terus Timingnya 0,4 Gitu ya Ininya Saya pilih Dua juga Oke Nah Pelan-pelan Tampilnya Kita cek lagi Hasilnya Nah gitu Teman-teman Tinggal teman-teman Atur Durasi Sama Delaynya Delay itu Mulai tampil Durasi itu Lama efeknya Berjalan Oke Sudah seperti ini Selanjutnya Buat text Buat text itu Disini teman-teman Insert Pilihnya adalah Text box Terus teman-teman Ketikan Keluarga Keluarga Besar Misalkan Only Read one Oke Kita Kenti Warnanya Jadi Warna Putih Bol Letakkan Disini Kalau terlalu Besar Kita Kecilkan Teman-teman Ukurannya Disini Jadi 16 Misalkan Oke Cukup 16 Oke Begini Kalau masih kurang Kecil Kita kecilkan Lagi Jadi 15 Oke Oke Berikutnya Kembali Insert Text box Lalu Tulisan Mengucapkan Terus Saya Ganti Fontnya Master Of Brick Nah Gini Kasih Warna Putih Juga Saya Letakkan Disini Oke Selesai Nah Berikutnya Masih ke Text box Insert Text box Membuat Text Disini Selamat Hari Raya Saya Block Semua Begini Saya Bolt Terus Warnanya Saya ganti Orange Letakkan Disini Diatur Teman-teman Nah Begini Berikutnya Masih Di Insert Text box Besar Semua Idul Fitri Nah Gitu Ya Terus Saya Besarkan Ukurannya Fontnya Saya Pilih Arial Black Gitu Ya Terus Saya Kasih Warna Putih Terus Saya Besarkan 32 Cukup Oke 32 Cukup Berikutnya Saya Buat Lagi Insert Text box 14 41 Hijriah Sama Fontnya Juga Arial Arial Black Kasih Warna Putih Juga Letakkan Disini Kalau Kalau Kurang Dibesarkan 24 Misalkan Oke Nah Selanjutnya Baru Dikasih Efek Animasi Teman-teman Yang pertama Itu Untuk Ini Keluarga Besar Animasi Animasi Pilihnya Adalah Zoom Misalkan Nah Gitu Terus Yang Ini Juga Sama Kalau Modigasi Animasi Yang Lain Coba Kita Pilih Disini Terus Strip Misalkan Atau Ini Oke Yang Itu Aja Gak Apa Nah Ini Diatur Teman-teman Untuk Yang Ini Keluarga Besar Only Readual Ini Diatur Disini Pilih Adalah Star Ini Terus Berikutnya Timing Timing Ini Timing Ini Kita Buat Satu Disini Misalkan Terus Durasinya Kita Ambil Standar Dua Gitu Ya Kita Ambil Dua Dulu Kita Coba Teman-teman Nah Gitu Kita Akan Coba Jalankan Nah Gitu Sip Gak apa-apa Disini Kan Tadi Timing Timing Ini Kan Dua Nanti Yang Berikutnya Tiga Empat Lima Seterusnya Teman-teman Kita Pake Standar Dua Gak apa-apa Berikutnya Yang Ini Yang Yang Ini Yang Mengucapkan Sama Start Ini Terus Timingnya Disini Kita Pilih Dua Durasinya Dua Gak apa-apa Oke Nah Nah Gitu Teman-teman Yang Ini Berarti Yang Ini Untuk Selamat Hari Raya Insert Animasi Maksudnya Saya Pilihnya Ini Adalah Plot In Nah Gitu Gak apa-apa Terus Disini Kita Rubah Yang Ini Nomor Dua Berikutnya Timingnya Timingnya Itu Disini Saya Masukkan Tiga Disini Dua Terus Saya Oke Nah Posisinya Nah Kita Coba Lagi Hasilnya Nah Gitu Teman-teman Berikutnya Idul Fitri Nah Idul Fitri Ini Animasi Terus Saya Pilih Jenis Efeknya Kalau Saya Pilih Ini Ini Nah Itu Diturun Gitu Teman-teman Kalau Ini Ini Nah Ini 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 Yang Ini Saya Masukkan Pilihnya Ini Terus Timingnya Timingnya Saya Masukkan Empat Disini Berurut Aja Teman-teman Berurut Aja Oke Terus Yang Ini Juga Sama Kita Atur Animasinya Terus Disini Kita Pilih Animasi Yang Mana Spin Nah Muter Gitu Ya Gitu Nah Ini Gitu Aja Ini Terus Yang Ini Pilihannya Terus Timingnya Terus Timingnya Saya Ketikkan Minal Aydin Walvaizin Maaf Kalau ada Salah Dalam Proses Penulisan Terus Fontnya Saya Pilih 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 Pipal Di Aja Pipal Di Di Bol Kasih Warna Putih Masa Di Bol Begini Dibesarkan Saja 24 Oke Oke Letakkan Disini Terus Saya Copy Aja Terus Disini Saya Letakkan Duga Di bawah Sini Terus Saya Edit Mohon Maaf Lahir Dan Matin Begitu ya Oke Saya Geser Sikit Kesini Nah Berikutnya Kita Kasih Animasi Pilih Yang Ini Kelompok Animasi Dibuka Pilih Yang Ini Kita Pilih Basic Zoom Oke Kita Bilih Basic Zoom Saja Disini Kita Cek Dulu Berapa Durasinya Timingnya Ini 5 Berarti 6 Nah Yang Ini Kita Buka Pilih Yang Ini Terus Timingnya Disini 6 Pilih Yang 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 2 Saja Terus Di Oke Terus Yang Ini Lagi Kita Pilih Lagi Samakan Aja Basic Zoom Terus Kita Atur Lagi Disininya Pilih Yang Ini Terus Yang Ini Timingnya Kita Atur 7 Disini Disini Saya Masukkan 2 Second Oke Kita Coba Teman Teman Hasilnya Seperti Apa Oke Ya Sip Mantap Nah Berikutnya Kita Menambahkan Sound Biar Ada Suaranya Biar Terlihat Lebih Bagus Menambahkan Sound Disini Teman Teman Insert Pilih Ini Sound Baru Pilihnya Audio On My PC Ini Sudah Saya Download Saya Cari Di Google Dengan Kata Kunci Instrument Islami Saya Buka Saya Pilih Insert Sampai Seperti Ini Kita Kecilkan Saja Icon Saya Letakkan Di Sudut Sini Gitu Ya Nah Pada Pilihan Option Bar Di Automatis Disini Pilihnya Apply To Back Nah Kita Perhatikan Sini Teman Teman Kita Perhatikan Sampai Sampai Derasinya Sampai 9 8 9 Berarti Teman Teman Memotong Disini Disini Ini Berakhirnya Disembilan Perhatikan Di Bawah Sini Dari Awal Dari Sini Baru Kesembilan Derasinya Pendek Teman Temannya Gak Apa Tinggal Teman Teman Atur Aja Kalau Misalkan Kurang Panjang Durasinya Tinggal Teman Teman Tambah Aja Begini Enak Sekali Oke Kita Coba Kita Coba Dulu Perjalankan Oke Oke Cukup Begitu Teman Teman Gak Usah Panjang Panjang Ini Kan Nanti Di Share Ke Media Sosial Tergantung Permintaan Sebenarnya Teman Teman Kalau Misalkan Ingin Dipanjangkan Ada Menambahkan Tekst Yang Lain Kata Kata Mutiara Bisa Dipanjangkan Ya Cara Memanjangkannya Tadi Disini Disini Di Timing Timing Teman Teman Tinggal Atur Durasinya Durasinya Maksimal Kan 5 Tinggal Teman Atur Tampilnya Tampilnya Di Menit Keberapa Di Detik Keberapa Tinggal Teman Teman Atur Delay Nah Selanjutnya Kita Akan Menyimpan Ke Format Video Caranya Teman Teman Pilih File Baru Pilih Export Nah Disini Pilih Create Video Baru Teman Teman Pilih Ini Create Video Diberi Nama Diberi Nama Misalkan Video Ucapan Selamat Hari Raya Idul P3 14 41 Hijriah Save As-tipenya Hanya satu pilihan Ini MPEG 4 Terus kita Save Sebentar lagi Proses Penyimpanan Sudah selesai Kita Cek Videonya Nah Ini Teman Teman Videonya Tinggal Teman Teman Buka Kita Lihat Hasilnya Nah Gitu Teman Teman Tinggal Teman Teman Atur Saja Delay Dan Durasinya Jadi Ini Adalah Video Sederhana Jika Teman Teman Menguasain Ini Kedepannya Teman Teman Akan Dapat Membuat Yang Lebih Bagus Lagi Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum